Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih? Pwasanya gimana? Masih semangat kan? Balik lagi nih sama aku Rina Rizkyanti di bangkuloexpress.com terkini dan kali ini aku akan menyajikan beberapa berita yang populer dan hits di Bangkulo selama satu minggu terakhir yang udah aku rangkum dalam 3 terkini Nah berita pertama ini tentang postingan mahasiswa di universitas di Bangkulo yang mendadak viral banget banget nih karena agon mahasiswa yang berinisial BR ini diduga melakukan penestaan agama islam lewat postingannya di facebook Wah berani banget ya BR seorang agon mahasiswa yang diduga menisahkan agama islam akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Direktur Rescrimsus Soldal Bangkulo Kombespol Ahmad Karni di SH melalui kasus git cybercrime AKBP Andi Arisadis mengatakan bahwa penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah melakukan pemeriksaan sejak hari Jumat 18 Mei 2018 lalu dari pemeriksaan juga terungkap ternyata BR bukan kali ini saja melakukan postingan berbau sarah dan menisahkan agama BR juga menyangkal bahwa postingan tersebut bukan dia yang membuatnya tapi BR memang melakui bahwa akun Facebook tersebut adalah miliknya kita tunggu aja ya kelanjutan pemeriksaan polda selanjutnya yang pasti nih gak usah kali ya ada postingan yang makin mempekeru situasi apalagi sekarang kan lagi sensitif banget nih masalah teror bom yang melanda beberapa tempat di Indonesia berita selanjutnya nih aku ada gunjus untuk kalian yang pajak kendaraannya menunggak Pemprov Bengkulu ngasih keringanan pajak kendaraan bermotor pembebasan biar balik nama kendaraan bermotor kedua dan pembebasan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan wah enak banget ya keringanan kendaraan ini dalam rangka mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor serta meringankan beban pemilik kendaraan bermotor yang pajaknya menunggak pelaksanaan pelayanan keringanan pajak ini bisa dilakukan di setiap sancar dalam wilayah Bengkulu selama Ramadan penerimaan berkat paling lambat diterima pukul 14 minit dan waktu pelayanan hingga pukul 16 minit pada pelayanan hari biasa penerimaan berkat diterima paling lambat pukul 15 minit jangan sampai lupa ya jadwal pemberian keringanan panjang kendaraan bermotor ini berlaku dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 November 2018 dan masuk ke berita terakhir nih ada kabar yang membanggakan untuk kalian nih masyarakat Bengkulu karena 2 objek wisata di Bengkulu masuk nominasi Anugraf Zona Indonesia 2 kategori langsung loh wah bangga banget kan 2 objek wisata Bengkulu yang masuk nominasi Anugraf Zona Indonesia yaitu Bukit Kandis di Bengkulu Tengah yang masuk nominasi kategori wisata olahraga dan petualangan terpopuler kedua rumah kediaman Bungkarno di Bengkulu juga masuk nominasi situs wisata sejarah terpopuler tahun sebelumnya Bengkulu juga sempat mengontrol 2 kategori nominasi sekaligus teh olong sebagai minuman tradisional terpopuler dan selut sepang yang masuk nominasi tempat berselajah terpopuler wah keren banget ya yuk kita dukung terus perkembangan wisata di Bengkulu khususnya 2 objek wisata yang tadi masuk nominasi oke sekian dulu 3 terkini kita kali ini buat kalian yang kepo langsung kepoin aja ya website kita di bengkulexpress.com atau kalian bisa download aplikasinya melalui Playstore jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan juga subscribe bengkulexpress.com dari kini see you